parah, parah, parah gak salah, pokoknya gak salah gak salah sama sekali kalian udah klik video ini karena ini ada Jeep JL baru modifikasi keren banget, tonton sampai oke, sahabat Jeep jadi, ini ngomong-ngomong soal Jeep JL lagi ya, aku tuh paling suka kalau Jeep JL itu yang terkonsep, kenapa? karena mobil seharga 2 miliar kalian bayangin aja tahun ini tuh OTRnya 2 miliar lebih guys jadi, kalau misalkan punya mobil bagus tapi konsepnya kayak asal tempel, asal tempel, asal tempel bagus, bagus, bagus tempel, tapi jadinya gak bagus gitu kurang maksimal, sayang banget nih, contoh, ini ada Om Yosua jadi, dia sebelum mobilnya turun konsultasi dulu ke tim kita, yaitu salesnya Johannes, jadi udah konsultasi kasih nih sama Johannes kayak kira, Jo bagus mana nih mobil gue gue mau dateng bareng Jeep JL warna kuning ini 4 pintu oke, jadi ini dia ada listnya di tangan aku sama Jeep pastinya nih ya dia pengen mobilnya tinggi tapi buat harian so, Johannes pasti rekomendasiin pake lift kit 2,5 inch aja kenapa harus 2,5 inch bro? ya jawabannya yang pertama buat travelnya dia sudah cukup tinggi untuk melewati track-track yang ada di Indonesia khususnya di daerah Jakarta dan Jawa Barat lah masih itu masih aman banget walaupun di luar kalau mau upgrade lagi ya gak masalah tapi 2,5 inch buat harian juga itu masih nyaman ini sama aja aku bilang lift kit hybrid 2,5 inch itu guys terus shocknya nih pake Falcon piggyback 3.3 wah, jadi udah kombinasi banget nih guys ini pake yang SP2 yaitu SP2 tipe dari si shocknya yaitu sport ya tipenya tuh untuk lift kitnya teraflake 2,5 inch Falconnya pake shocknya pake Falcon piggyback 3.3 inch itu udah kombinasi yang daily rutin banget tuh tapi buat main pada saat hari Minggu dan Sabtu itu bisa banget guys terus selain dari konsep bumper yang akan berubah juga nantinya nih ini pake bumper anniversary wah original nih perhatiin original Mopar guys karena beberapa tuh ada banyak juga bumper palsu yang mulai dimodif ke bumper ori kok bisa bro nanti aku akan jelasin secara detail kalau mobilnya udah mulai kita upgrade terus ini ada side step juga dari AMP research dia pake yang power step tipenya tuh yang excel wah ini spesial juga nih excel ini harganya memang dia berada di atas kurang lebih di lima puluhan gitu lima lima lah ya sekitaran itu tapi ini yang bikin beda guys lima lima itu gak sembarang lima lima juta doang tapi secara looks dan juga fungsinya itu sih better dan pastinya emang gak salah kalau duit gak pernah salah guys gitu ya depan terlada wins juga pake VR Evo terus tambah-tambahan kecil ban velg juga berubah wah nanti ban nya ini pake method guys keren banget deh pokoknya lampu-lampu juga nambah ada bahan design LP6 terus ya tambah-tambah sedikit ada atlas doorstep juga dan kalau udah tambah lampu yang lain-lainnya juga jangan lupa di kalibrasi perlu kalibrasi pake taser mini dari Z otomotif so guys kayaknya itu aja yang aku bisa spill di depan untuk modifikasi Jeep JL warna kuning ini wah itu sih banyak banget bukan dikit lagi bro pokoknya ini mobil aku jamin pasti jadi bakalan keren banget nih terakhir sebelum kita upgrade ke 2,5 ini liat deh ini tingginya tuh segini dong hampir ya diatas pinggang sedikit loh ya untuk bagian ini terus kalau bagian tengahnya ya kalian bisa liatkan lah ya kurang lebih berarti ini di 180-an 184 sampai 185 lah ya kurang lebih ban juga ntar masih kecil tadi bakalan tinggi pasti nih karena standar pake 255 kalau upgrade dia bakalan pake ban 37 12,5 wih keren tapi bro kok bisa lift kit 2,5 pake ban 37 jauh i wanna be the greatest everybody on the fake shit i look around and feel like everybody is the fakest i make this everyday and i'm impatient hoping one day i blow up from the basement statement the top is so vacant out on your shit that i think is amazing waiting for my day when i'm playing sold out shows where a thousand faces ayy give me that crown get in my way and you'll be put down it ain't your place i'll diss my town if i want that shit then i'll get it right now i'm losing it the noose it fits some lucy shit a stupid myth you choose to live or choose to dip you choose to fight or lose your grip and lose your gift terus terkonsep dan pastinya jangan asal tempel seperti yang aku bilang plus satu lagi nih kalau bisa yang original oke selama masih ada original kalian wajib tempel yang original kalau yang lain kenapa bro kalau yang Cina yang Cina sebenernya gak masalah cuman kayaknya ada yang sayang aja nih mobil Jeep JL seharga 2 miliar guys kalau di tempel Cina kayaknya ada yang kurang aja oke langsung aja kita spill modifikasinya mulai dari bagian eksterior baru kita lanjut ke kaki-kaki dan yaudah let's nah gimana kalian udah nikmatin kan keliling dari mobil ini kayak gimana bentuknya bener-bener eksotis banget ya warna kuningnya itu bener-bener keliatan elegan banget ini bener ya aku aja yang kulitnya hitam pake kayak gini jadi keliatan lebih cerah guys nah itu juga kalian perlu banget pemilihan warna pada saat beli mobil Jeep guys kayaknya kalau hitam tuh udah mainstream banget tapi warna-warna cerah kayak gini nih kuning kayak gini itu bener-bener anti mainstream yaudah nih kita liat dari eksterior yang sudah dipasang di mobil ini guys oke pertama ada bumper anniversary original pastinya ya dari Mopar dan aku sih gak bosen-bosen buat ingetin kalian perbedaan antara yang Mopar dengan yang Cina karena ya kita jaga-jaga aja nih ya sebagai owner dari Jeep Jail sendiri nih takutnya nanti kalian beli di tempat lain bukan di Pioneer bilangnya ini Ori Boss 100% saya jamin nah aku kasih tau yang pertama catnya pegang aja ini tuh kasar guys kalau dipegang ya terus warnanya dia hitam pekat lalu baut-bautnya bautnya dia tuh berprofil tebel dan warna catnya nih warna cat tanduk dia merah darah kayak gini nih terus ada logo segitiganya disini nih kiri dan kanan nah yang original itu belum dapet dudukan winds ya guys jadi kalau sudah ada winds disini nih pasti di dalamnya itu ada dudukan winds nah kalian perlu tanyain tuh dudukan windsnya original apa Cina bedanya dari mana bro ya ini sih agak susah ya dibedain cuman dari hargalah ketahuan yang Cina harganya cuman 2 jutaan yang original tuh bisa 5-7 jutaan kayak gitu guys jadi ya be careful lah ya intinya catnya pegang catnya kasar gak kalau kasar bener berarti ori lalu ini di depan kan kayaknya kalau udah anniversary kayak gini wajib banget ada winds di bagian depan biar looksnya lebih mantep ini pake warren VR Evo jenisnya yang 10 plasma guys jadi untuk plasma sendiri dia punya fairly tuh seperti ini oke beda dengan yang sling kalau yang sling kan dia ada tiangnya 2 tuh kayak lawler jadi kalau lawlernya itu bisa dipakein yang namanya EZ Flip dari AEV jadi platnya akan kebuka tutup kayak gitu guys emang lebih keren tampilannya tapi ya sedikit berat di bagian windsnya guys karena kan talinya tuh tali besi beda dengan yang ini kalau plasma enteng jauh lebih enteng daripada yang sling besi kayak gitu guys lalu di bagian depan sini ada lampu dari Baha Design LP6 wah keren ya ini bukan yang Cina yang Cina ada logonya dia V kalau yang ini enggak ini original LP6 jadi aku tuh pernah tes malam waktu itu disini di depan sini nih jadi aku tesnya lah dia tuh sampai depan gerbang ya kurang lebih 75 meter ini masih intensitas cahainya terang banget masih nitik di satu titik tapi kalau udah ke atas lagi dikit 100 meteran dia ngebias wajar lah ya kayak gitu cuman ini dia pakai Baha Design yang lensanya bisa diganti jadi mau warna ember warna putih bisa diganti guys keren ya tinggal buka aja gak usah beli lampu dua cukup beli lensanya aja yang range harganya ya gak sampai 1 juta lah ya buat sepasang murah banget kan untuk lampu dari Baha Design ini perlengkapannya terus nih di bagian atas sini guys ini ada bracket lampu dari Zero jadi ini bilangnya dual bawah ada atas juga ada bawah ini akan kita pasangin dari Baha Design juga yaitu Squadron Sport Squadron Sport sendiri itu dia sama semua lensanya bisa diganti mau kuning mau putih mau yang ngeblur juga itu bisa guys tinggal di order aja oke tinggal sesuai request jadi sini akan ada Baha Design Cuma ini belum ada terpasang karena masih tunggu barangnya dari Amerika sampai kurang lebih lah minggu-minggu ini lah sampai ya di atas ini ada Baha Design juga ini tipenya S8 50 inch nah ngomong-ngomong Baha Design disini tuh dia bisa sampai 25 meter untuk intensitas cahayanya yang bener-bener sepet ke satu titik kayak gitu itu bakalan terang banget jadi ngebantu nih walaupun headlamp dari sebuah mobil Jeep JL ini pastinya sudah LED Projector otomatis terang jujur ini terang tapi terangnya itu beda guys beda Lumens dengan Baha Design sendiri jadi ya ini pergunaannya nanti bakalan dipakai untuk jalanan daily drivernya dia nih si ownernya bakalan jadi mobil kesayangannya nih oke jadi ini penuh lampu kuning untuk apa Jakarta akhir-akhir ini lagi hujan guys lagi badai-badainya lemayan apalagi daerah Bogor gak ada obat deh Bogor hujannya bener-bener deras banget apalagi tolnya lurus doang kayak gitu nah itu berbahaya juga kadang ada driver atau mobil di depan kita tuh lampu belakangnya mati jadi gak keliatan tuh guys ada mobil apa enggak kayak gitu perlu nih lampu kuning kayak gini terus yang atas ini fungsinya buat apa bro kalau cuma buat harian doang kayaknya sayang banget yang pertama selera yang kedua fungsional juga om siapa bilang ini cuma pajangan kenapa bisa kayak gitu bro nih kalau omnya suka belusukan-belusukan ke daerah-daerah perlu banget lampu tambahan kayak gini kalau ngadihin headlamp doang ya aku sih angkat tangan lah kalau ini tambah ini tambah itu aku bisa jamin setan aja keliatan guys sepocong-pocong di pinggiran tuh bakalan keliatan karena dia agak nge-wide ya jadi gak cuma lurus ke depan aja dari mobil tapi dia nge-wide sekitar 158 derajat kayak gitu nih lampu dua ini nih walaupun dia gak ini ya gak tulis gak nge-cuff gitu tapi kayak gini dia bakalan nge-wide juga mantep kan lalu nih mobil lo udah tinggi kan ntar kita bahas soal tinggi kita kemari dulu nih ke bagian samping yuk ini ada antena X guys jadi antena X ini ganti dari antena besi bawaannya kalau sementara antena besi tuh ngelebihin dari atasnya itu sebagai tanda 2.10 jadi mungkin buat kalian nih yang belum tau kenapa antena jeep itu tinggi-tinggi dan tipis goyang-goyang sebenernya itu untuk penanda dimana kalau 2.10 itu itu udah tandanya antena kalian bukan goyang-goyang jadi pada saat kalian ngedarainnya kayaknya atasnya mepet banget liat aja dari antena antenanya goyang gak nah itu sebagai warning juga mobil jeep ini keren juga ya di desainnya gokil aku aja baru tau dari forum aku baru baca guys nah jadi gantinya kayak gini pake yang karet ya ini sekitar 12-13 inch lah ya ini aman walaupun kebentur-bentur walaupun digoyang-goyang frekuensinya ini tetep aman aku udah pernah nyoba tuh hijau buktinya terus ini dia ada doorstep atlas smithy build nah ini dia nih yang walaupun kayaknya kepake gak kepake sih sebenernya untuk tampilan oke punya ya kan tapi kalau buat dipake apa gak ya tergantung lagi gimana preferensi kalian kalian mau pake enggak buat cuci mobil biasa ini kalau driver-driver cuci mobil tuh pakenya bangku ayo ngaku kalian punya driver pasti kalau mau cuci bagian atas pasti bawahnya bangku udah gak jaman guys pake kayak gini doorstep nih kuat bro aku bisa jamin dia tuh bisa nahan beban hingga 160 kg berat aku baru setengahnya jadi masih aman lah ya buat orang-orang yang bobotnya agak besar safety pastinya aman karena engselnya dia kebawah kuncinya tuh ada kunci anan disini nih oke tapi selain itu juga dia bisa buka buat ini buka tutup kaleng dir guys disini di atas nih tak gitu pokoknya lengkap sih kecil-kecil gini tapi ya lemain lah ya kalau beli satu set isinya dua jadi kalian kalau mau depan belakang kiri kanan beli dua set biar dapet empat piece nah ini di bagian samping sebenernya ada side step oke ini side step dari AMP Research tipenya tuh yang XL jadi untuk AMP sendiri itu di mobil Jeep JK Jeep JL Jeep JT ya ada beberapa jenis jadi ada standar ada extreme ada juga XL kayak gini khusus XL ini aku bilang salah satu rekomendasi dari Pioneer Jeep kenapa? dengan adanya ini nih dia tuh selalu menutup bagian sininya sebagai pengganti dari side step yang udah dicopot tapi papannya dia akan turun ke bawah nah kalau sekarang aku belum bisa nih bikin dia turun kenapa bro? karena dia di dalam udah install yang namanya AUX Mopar Bank dan itu lu sih kalibrasi dengan cara pakai alat kecil namanya Taser Mini Taser Mini aku lu nih belum dateng nanti bulan Maret akhir itu baru dateng ya baru kita kalibrasi sekalian pasang lampu dari bahan desain yang tadi kayak gitu tapi tenang jangan khawatir aku masih punya videonya kok biar kalian nanti bisa lihat juga kayak apa sih dia naik turunnya oke jadi kayak gitu kita ke bagian ke belakang yuk let's go oke guys jadi di bagian belakang nih udah terinstall juga bumper anniversary original nah kalau yang original itu ya sebenarnya harusnya nih ya plastiknya dia itu rapih oke terus disini ada lampu kecil sini untuk plat nomor jadi ini untuk slot plat nomor guys ya walaupun plat nomornya tipe-tipe plat nomor Amerika yang kecil kalau kita kan agak panjang tuh ya mungkin buat pemerintah biar pecinta jeep nih gak usah pendekin plat nomor tolong disesuaikan sama ini boleh ya ini ada tanduknya juga di belakang kan kiri kanan bilangnya rear toe hook gitu ya dan ini ada pelindung lampu oh iya aku ketinggalan di depan tuh ada pelindung lampu juga ini pelindung lampu dari rugged reach fungsinya pastinya untuk melindungi lampu jeep JL kalian karena jeep JL itu punya lampu belakang dia gak keluar guys ya kurang lebih sekitar 4 jarian lah gitu ya jadi dia keluar gitu dan biar lebih aman pake nih pelindung dari rugged reach pastinya besi Amerika kok terus gak cuman itu karena itu udah tinggi pake ban besar biar travelnya dapet gitu ya otomatis pake ban gede ini pake 37 12,5 ring 17 wih keren bro ini ada velak dari method tapi tenang aku gak mau bahas itu dulu kita mau bahas bagian luarnya dulu nih yaitu tear carrier kenapa tear carrier begitu penting jawaban yang pertama biar engsel pintu kalian gak rusak aku contohin ini posisi kebetulannya lagi miring kan ya lihat kalau udah pake tear carrier Amerika walaupun posisi miring walaupun kita buka gak dipegangin dia gak langsung jatoh guys jadi dia bener-bener nahan dan pastinya kuat ya kalau aku giniin lagi masa gitu kan gak usah guys ada videonya sih tapi aku enak aja aku membuktiin kalau engsel ini bener-bener kuat guys aku gak bohong oke nah jadi ini bener-bener kuat dan satu lagi kalau udah pake Amerika dia akan satu kali jalan guys deg gitu bunyi ya kalian harus dengerin sekali lagi nih aku deketin nicknya nih guys ya kalau udah denger kan jadi dia bener-bener satu kali aja kalau misalkan dia turun pake yang standar dia akan dua kali gitu jadi dia nabrak bagian bawah dulu baru dia geser ke atas itu dia fungsi dari tear carrier yang sesungguhnya plus satu lagi nih even kalian gak mau ganti bumper belakang karena bentuknya sama aja gitu gak terlalu keliatan juga kan ini bisa ngejas tinggi dari ban serep kalian jadi dia gak akan mentuk ke bagian bumper standar karena diatasnya tuh ada lubang-lubang yang kalian bisa setel bisa jazz gimana tempat dudukan dari ban serep tersebut guys kayak gitu oke aku rasa untuk eksternya udah lampu juga tadi kan udah spill juga di depan sedikit kita bahas bagian kaki-kaki let's go oke guys kita bahas ke bagian kaki-kaki nih pastinya ini bagian yang terpenting juga aku mau jelasin mulai dari lift kitnya jadi untuk lift kit yang dipakai di mobil ini dia pakai 2,5 inch dari teraflake dan ini tipenya sp2 plus ada dapet arm depan tapi hanya bagian bawah saja kayak gitu mungkin di luar banyak lift kit teraflake 2,5 inch yang pastinya harganya lebih murah karena dia gak dapet arm guys itu dia perbedaan pionir dengan yang lain lift kit 2,5 khusus jeep JL ini dan aku akan jelasin mulai dari mana kayaknya body ya armnya dulu deh ya kenapa bisa dapet arm yang pertama itu memang merupakan paketan lift kit langsung dari teraflake yang kedua fungsi dari arm tersebut kenapa hanya bagian bawah saja jadi untuk 2,5 inch ini sendiri nih jadi dia konsepnya sama sih sebenarnya kaki-kaki itu aku udah baca-baca di forum JK forum JL forum kayak gitu fungsinya untuk arm ini karena dia upper body nya sudah di lift up menggunakan pair ya kan otomatis gardannya jadi ikut ketarik guys kalau pakai yang standar kayak gitu dia tariknya ke depan nah fungsi si arm bawah itu dia untuk meluruskan lagi sudutnya kembali ke standar kayak gitu derajatnya berapa bro 0,1,2,3,4 itu nanti dilihat lagi tapi kurang lebih antara 1 sampai dengan 3 lah kayak gitu guys jadi itu di setel lagi panjangnya juga kita udah tau racikan ahasnya pionir aku gak bisa sebut disini ya kan intinya mobil kalian masih tetap nyaman walaupun sudah lift up 2,5 inch kayak gitu tinggi tapi masih nyaman buat harian enak buat dipakai off-road juga masih capable banget nih ya kombinasinya juga kita pakai falcon piggyback yang 3.3 ini setelannya yang ada 1,2,3 yang pertama itu soft yang kedua itu custom yang ketiga itu dia foam nah sementara untuk nomor 2 sendiri dia itu bisa di adjust nih mas ini mas ini mas lihat mas kayak gini guys ini dia yang aku bilang adjust kalau sekarang sih di 24 jadi setelannya itu setengah tengah-tengah nyaman juga kayak gini oke nomor 1 dia itu soft 2 itu custom dan nomor 3 sendiri dia itu foam keras ya foam itu lebih cocok dipakai untuk jalanan kayak tol gitu yang bebas hambatan jadi pada saat kita bawa tuh softnya kan ngunci tuh keukuran yang keras jadi untuk naik turunnya juga tuh menyeimbangkan biar gak terlalu limbung di kecepatan tinggi kayak gitu lalu untuk nomor 1 sendiri itu kan dia soft cocok banget kalau kita lagi mau off-road off-road kita mau lagi off-road off-road itu biar bandnya wih kayak gitu guys intinya pasti nyaman kalau udah racikan pionir kayak gini teraflake sub-brandnya tuh falcon jadi sudah match banget kayak kita bisa bilangnya tuh di kalibrasi lah di tune tune by kayak gitu ya keren armnya dia tipenya teraflake yang sport karena emang buat penggunaan ya daily kan cocok lah sport daily cocok banget terus pasti kalian bingung deh kenapa 2,5 JL bisa pakai ban ukuran 37 sementara Jeep JK pakai 2,5 nggak bisa pakai ban 37 sebenarnya bisa aja JK mau ya mau pakai ban 37 tapi bakalan mentok mentok sama apa pertama skid plate kedua swiber di bagian situ tuh swiber bakal mentok yang ketiga fender mepet banget jadi rahasianya apa ntar kalau JK kita bahas JK tapi kita bahas mobil ini dulu ini kenapa nggak mentok pakai 37 yang pertama velgnya udah berubah guys pakai metode tipenya MR106 yang bronze bitlock dengan offset minus 44 makanya dikeluar banget kayak gini ini nggak pakai spacer ini udah bawaan dari velgnya kayak gitu bro biar kalian tau tuh minus 44 bakalan keluar kalau offsetnya plus itu bakalan ke dalam lebar velgnya berapa bro lebar velgnya ini dia 8,5 kayak gitu ya jadi kayak gini bentuk velgnya warna hitam kombinasi bronze dan kuning kalau dilihat di palet warna tuh kuning sama bronze masih masuk lah ya kan ada yang bilang kuning keemas-emasan nah makanya cocok velg kayak gini tambah body yang warnanya kayak gini bro bannya karena mau dipakai buat harian otomatis pakai tipenya tuh yang AT K02 ukuran 37 12,5 ringnya tuh 17 nggak usah lah ya ganti-ganti ring 20 apa ring 18 cukup 17 aja biar dia punya kembang jarak ini tuh jauh plus pastinya angin lebih banyak bawaannya juga lebih enak lah lebih soft nggak terlalu keras kok bro kayak gitu ini tipe AT juga kembang ya masih aman masih baru soalnya ya nah ini tuh kurang lebih sekitar sejari saya nih kalau untuk penggunaan harian aja aku sih bisa jamin ini bisa kuat 3-4 tahun lah ya untuk penggunaan harian tapi kalau misalnya dipakainya jauh-jauh gitu suka jarak jauh Jakarta harian sih tapi Jakarta-Surabaya Surabaya Bali Bali mana gitu nah itu pasti nggak awet guys ini ada garis kecil disini garis tengah garis tengah ini adalah pembatas dimana kalian tuh udah wajib ganti bannya jadi disini nih ini tuh udah wajib banget kalian ganti ban kalau udah sampai titik sini oke ini bannya tahun 2022 minggunya tuh ke-16 berarti kurang lebih ya bulan-bulan sekarang nih bulan-bulan Maret ke April ya kurang lebih oke guys nih jadi terima kasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir dan kalau penjelasan aku kurang jelas kalian bisa DM Instagram aja di at peonyjeep underscore official dan kalian bisa cek juga nih marketplace kita udah official juga nih Tokopedia Bli-Bli Bualapak akhir kita ada di Shopee guys terus kalian jangan lupa dong di like, komen, subscribe dan juga di share ke temen-temen kalian youtube channel peonyjeep pastinya oke biar kalian nggak ketinggalan nih berita-berita ataupun update mengenai modifikasi karena aku bisa jamin aku bisa garanti peonyjeep ini salah satu modifikator terbaik di Jakarta yang bisa kasih konsultasi kasih rekomendasi sesuai kebutuhan dan pastinya kita ini jujur guys beneran aku nggak bohong kalau Amerika aku bilang Amerika kalau Cina aku bilang Cina kalau aku bilang jelek jelek walaupun orangnya bilang bagus tapi aku bilang jelek jelek nggak karena aku udah sering nih mata aku tuh udah ngelihat banyak banget ribuan modifikasi di peonyjeep pastinya ya oke jadi itu dia dan sampai jumpa di video berikutnya ada aku Alvin ada Satria ada Lutan juga yang bertugas jangan lupa support kita juga dong guys oke dan sampai jumpa di video berikutnya dadah